Intro Dalam kehidupan, jodoh dan rejeki seseorang memang sudah dimatikan. Ini di cek dulu kasi tadi? Gue capek nih bolak balik, bolak balik, udah kalau gak usah udah opening lah. Tadi nyala mati, sekarang nyala mati, nyala mati. Jodoh cek, cek. Jodoh kamera satu cek, cek ke belakang ke belakang cek, cek, cek. Yuk, 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 yuk. Ini sumber listriknya dimana nih LED belakang? Nah ini siapa yang nge-charge disini? Ini kabel harusnya disini. Nah yang nge-charge siapa nih? Aku gak tau nih mas yang nge-charge siapa mas. Sembarangan orang kabel buat begini dipakai nge-charge. Cabut, 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 cabut. Bikin lama syuting tau gak? Siapa nih? Eh! Siapa nge-charge dibelakang? Siapa yang nge-charge handphone dibelakang nih? nih aku ah saya dengan aku cowok-cowok ada yang aku enggak siapa ngecas nih powerbank handphone di carta jangan sembarangan dong nyambut-nyambut kabel studio kalau mati ini kan beratan mahal-mahal semua sistem nih terintegrasi nih kalau nggak ada gua buang nih ya ayo ngaku pokoknya kalau nggak ada yang punya ini gua buang nih bener ya satu dua berani-beraninya lo ambil HP gue punya siap ini punya ibu di cas juga ibu siapa lu yang mengambil ya maling lo ah ya apa sih nah karena dia salah kenapa dia ngomel ke gua dibilang maling gua eh katro tuh ibunya siapa tuh ah ibunya siapa tuh ngaku ya udah 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 langsung aja langsung cocok kita yuk kisbo Oke nih cowok ya Ayo kita cocok nih wah cowok nomor enam turun 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 cepetan turun ayo apa nomor sembilan apa sembilan emang sembilan menurutnya apa ini ini enggak enam nih garisnya ini enam Oh kebalik balik nah Oh di enam Oh ada garisnya oh sorry sorry 9 bro wah nama siapa nama Halo eh apaan sih tuh kamera goyang-goyang iya jangan berisik itu kamera jangan goyang-goyang juga gambar goyang-goyang oh ini oh yang tadi ngecat handphone ini ibu ini bulu iya anaknya iya udah 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 bu ibu jangan ganggu jangan berisik disini aja tapi diem jangan kalau enggak suaranya masuk kalau misalnya berisik saya tunggu di luar suruh-suruh di luar nih enggak ya udah jangan pegang-pegang kameramen saya dia udah punya pacar di sini heheheheheheh ribut nih ya hahaha ya bu das yang juga udah ya udah ya udah ya udah udah jagain sini jagain ya obi lu yang jujur ya cari jodoh yang bener cari cewek yang cakep ya rajin rajin sayang orang gue ya wah ngacau nih maknya nih berisik mah berisik ibu lo iya emak saya itu mak lo iya uset mak lo nyentrik banget ya yang tadi bikin LED mati ya udah lobi lu punya perusahaan apa atau punya kerjaan atau punya kuliah atau apa kerjaan saya ini saya punya resto nih mas restoran 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 besar di daerah jakarta oke restoran di daerah jakarta nah terus restoran itu eloh coba coba ya aku boong boong lu boong lu apaan sih mak udah bilang eh kalau hidup lu harus jujur ya jangan suka boong 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 abis jujur mak kebong apa dia itu sebenernya nggak punya seorang saya nggak suka anak saya boong bangunya jadi anaknya nggak punya seorang agak berisik mak makin aja jadi anak tuh jujur nih jaman dulu yeh nyak tuh nggak pernah ya boong ya nggak pengen anaknya bener-bener boong nggak suka nyak hidup tuh apa adeknya nggak usah pakai gengsi ya bener tapi emak-emak lu walaupun dari tadi ngegang tapi kalau digaris tangan nanti lo direlaksasi ada mian segala macam ketahuan udah sekarang lo apa kerjaan lo roby cuman punya usaha nasi goreng sih mas nasi goreng restoran bukan bukan dagang nasi goreng ya udah bilang aja begitu bener nah gitu tapi emak-emak lu walaupun dari tadi ngeganggu tapi ada bener juga dia bilang jadi orang jangan gengsi tapi apa adanya bener-bener ya yang penting halal ya kan iya iya kan tukang nasi goreng tuh pendapatannya banyak lebih dari orang yang kerja umr tuh lebih di atas umr loh ya bisa dibilang gitu sih mas ya udah makanya nggak usah malu ya udah lanjutin mak sudah sana lagi kagak ih ini udah mak kesana mak ayo mau nemenin roby aja kagak ya elah nih acara kagak kelar-kelar nih kalau dia disini nih kenapa mau nemen roby ayo takut dia macem-macem udah ayo disini aja jaman dulu ya orang tua harus tahu kalau kita nyari jodoh tapi itu jaman dulu mak jangan kuno dong lu harus denger apa kataunya kalau mau bener-bener jadi anak bener ya udah deh turut deh mak ya ialah bu ya udah biar cepet ya udah tapi jangan ganggu ya diem ya kalau ngomong jangan ngomong ya udah udah disini-sini samping dulu udah oke oke Robby kriteria cewek yang lu cari kayak apa nih nah ngomongin kriteria yang pasti harus cantik cantik seksi seksi jago goyang jago goyang kenapa? karena saya suka nyanyi dangdut saya suka musik dangdut jadi biar punya pasangan yang oh yang jago goyang iya 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 tuh mak itu kriteria anaknya mak tuh ya yang bener lu cari jodoh jaman mak dulu nyari jodoh itu orang cewek yang pintar masa yang pintar bebenah sayang sama orang tua sama keluarga itu tuh gimana Robby kalau mak nih ya itu jaman dulu mak mak sekarang kan beda jaman beda generasi sama Robby sekarang yang Robby pengen tuh yang cantik yang seksinya jago goyang apa salahnya makanya sekarang emak percaya aja sama Robby pilih nama Robby ya emak terima aja terima beres ya udah 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 pilih deh langsung pilih deh cewek sama lo deh yuk hmm camperin hmm aku pengen nomor tiga mas ha? nomor tiga camperin hei gitu dong empeng lo hei 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 wah bener bener jago goyang ga nih hehehe nomor 10 oh yang terang yang terang yang terang satu lagi satu lagi biar gak banyak kan satu lagi satu lagi tiga aja semua setipe ya yang seksi-seksi ya Robby ya dong gua tuh oke Robby oke apa lagi apa lagi ma lu pilih cewek macam begini cantik seksi pake baju tapi kayak teranjang jangan hei gak tau aja modin ini modin ini modin namanya masa cewek roke seh seh mana aja hei ini panjang ini panjang ini panjang eh ini panjang dulu ye ye cewek yang macam begini kagak bener ih belum tau aja jangan oke 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 belum tentu jangan lihat dan luarnya udah ma ma tenang dulu percaya sama Robby pilihan Robby pilihan Robby itu yang paling terbaik udah ma biarin aja kan anaknya nyari deh ma disana aja udah sekarang Robby mau diapain Rob karena tadi kriteria Robby salah satunya jago goyang ya Robby pengen nyanyi tapi mereka harus goyang yang bener-bener hot yang seksi siap yang menggoda siap oke oke oh bisa nyanyi bisa dong bisa nyanyi ya coba kasih mikrofon 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 mik 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 jangan sampai gua pargo ini hehehe ayo oke ya music kita juga sama-sama sama kemudian dulu ya kalau aku pandang keli bintangan jauh disana sayuk terdengar melodi cinta yang mengkama terasa kembali gelora jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu semadu kopi dan ku karena tersentuh alunan lagu semadu kopi dan ku api asmara yang dahulu pernah membarak sayuk ku dengar melodi cinta yang mengkama terasa kembali gelora jiwa mudaku karena tersentuh alunan lagu semadu kopi dan ku karena tersentuh alunan lagu semadu kopi dan ku maka maaf sih mak eh korok banget ya udah jangan ikut-ikutan ini pilihnya Robi marah ya eh bagus sih pilih cewek kayak begitu joget-jogetan seksi seksi pake nesopan pake nesopan kita gak jago-goyang nanti tuh dia tidak ngecewain gimana iya ibarat barang ye kalo ditutupin plastik rapi lah ini ngejembreng begini kagak beres eh eh jaman gue dulu ya nih model-model yang kayak begini apa sih parah banget gak boleh kayak gitu loh awas dulu ya mili-mili yang macam begini nih lu pengen emak lu biar itu mau itu aja udah udah balik 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 nih mak balik 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 mak itu pilihannya Robi mak udah 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 kamu balik 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 udah jadi gimana nih nyak cariin nih cewek yang model baik nih menurut pemilihan nyak kagak oke oke gimana nih coba mana ini ini iya iya pelan-pelan oh yang ini kenapa nih bu oke lihat ini pakaiannya walaupun di dalamnya seperti ini tapi tertutup pakai jat oke oke yang mana lagi sabar ah sabar eh kalau mili itu harus pelan-pelan coba ya coba ini kenapa interi sayang sini ikut Oh ini bu ya ya ikut mak turun sini aja dah sini aja nih jalan mantuk nih jalan nih mari-mari nih 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 lihan emak nih ya kepan rapi jago goyang enggak tapinya ma panya dulu nama siapa mbak Indah kamu Indah sama Caca suka sama Robi ya mau Caca juga ibunya karena sayang sama anaknya Oh gitu ya jadi tertarik sama Robi nih ya tapi ntar coba sayang orang kue yaudah ya udah kita undang Myanmar Mian dan Arbi dari sini Robi Hah Kenapa Mian kaget-kagetin aja Kenapa sih Mian teriak-teriak gitu gue jadi takut deh siapa kamu caca pekerjaan berlarut-larut penuh dosa dosa kamu kali kaya dosa saya melihat banyak tangan dan senyuman siapa sih yang mana-mana gitu saya tahu banget dia yang expert di sini terkenang aja oke kamu kok diem aja ya kan emang saya nggak berdosa Oke gimana Mia mukanya aja kali kayak dosa ini penampilan sih biasa aja tapi pekerjaannya penuh dengan dosa tangannya penuh dengan belayan dia pakaiannya paling rapi lihat kagak ada dosanya kagak mungkin penuh dosa lagi nih Robi mah saya cari muter-muter malah di sini Iya dia siapa kunci mau buka toko kamu siapa saya Roni Oh saudaranya Robi Kakaknya Robi mau buka toko Iya saya mau buka ke toko kuncinya ada di emak sekarang malam jam 10 buka toko apa lo biasa lah ada barang mau masuk kiriman Oh malam jam segini Iya biasa jam segini kemarin saya titip kunci ke emak oke jadi ini mau kuncinya kenapa ya Ron enggak ngeliat apa lihat Mian penglihat caca apa yang disini Cak lu kenal eh lu kenal caca Roni kenal-kenal mas kenal ya kenal dimana dia ini apa kenal dimana lu Mas jadi saya punya toko di sebelah toko saya ada pijut refleksi yang Astaga dan Caca dan merely kerja di situ Mas Wahuyorsun tepat pijut zeigt di sebelah toko kamu ya kok Wah bener capit ya enggak saya kenal dia Mas Oke aquíp tak Tapi sudah terdapat minyak tadi, adalah tangan, ya kan, senyuman, senyuman, emang Caca kerjanya apa sih kalau mau ditahu? Kalau saya kan kerjanya, ngajarin anak-anak TK, Mas. Ngajarin anak-anak TK. Ngajarin bahasa Inggris. Oke, oke, oke. Yaudah, coba, Arby, Arby. Gimana, Bi? Relaksasi aja, Bi ya. Relaksasi aja, Jelas. Oke, kursi chair, kursi chair. Tapi Roni, yakin kamu gak salah orang? Enggak, bener. Ini Caca, Mas. Caca kenal Meroni ya? Enggak, Mas. Saya gak kenal. Pijet plus-plus di mana? Enggak, saya gak sering. Cuma tahu aja. Enggak tahu aja, Bu. Mas samping toko. Itu kan ada pijet plus-plus. Lu yang pijet plus-plus itu? Tokonya, Ma. Tokonya. Toko saya itu. Lu beda ngomongnya. Sampingnya, pijet plus-plus. Lah dia yang pegawainya di situ. Yang biasanya pijet-pijet itu. Wah. Enggak, boong kali, Mas. Boong, itu gak bener. Coba kamu duduk sini. Duduk-duduk, Caca. Caca, Caca. Caca, Caca. Ayo. Dan ketiga. Oke, ekstra segala informasi yang terjadi dalam pikiran kamu. Dan dalam kehidupan kamu di masa lalu. Dan ceritakan lebih tenang dari sebelumnya. Satu. Dua. Loh. Hampir gue ketiduran juga. Bener kamu kerja di tempat pijet? Iya, Mas. Bener saya kerja di tempat pijet plus-plus. Boong. 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 Pilihan emak lihat. Pijet plus-plus. Oke. Terus gimana ya Pak bisa kerja di situ? Dimana sih tempatnya? Saya jawab penasaran. Awalnya saya jadi terapis. Saat jadi terapis boleh dibilang saya primadonanya, Mas. Oke. Banyak kamu lo banyak dong? Dalam sehari pijet sampai 10 orang, Mas Uya. 10 orang? Iya. Udah gitu banyak mintanya lagi, Mas. Oke. Terus? Roni juga pernah kok, Mas. Pakai jasa saya. Hah? Roni. Roni pernah? Enggak, Mak. Lu pernah? Enggak, Enggak. Enggak, Enggak. Enggak, Enggak. Enggak, Enggak. Enggak dengerin dulu. Hah? Jangan bohong lu. Jangan bohong. Nah terus terus abis itu gimana? Enggak pernah berani cuma sekali. Tapi abis disewa Roni saya langsung berhenti jadi terapis, Mas. Loh berhenti? Sekarang saya cuma jadi resepcionis aja, Mas Uya. Oh gitu? Iya. Terus? Kenapa bisa begitu? Emang sih pendapatannya lebih kecil daripada saya. Jadi terapis? Iya. Tapi saya lebih happy. Oh lebih happy? Iya. Jadi gimana Roni dateng terus tiba-tiba lo berhenti tuh gimana ceritanya sih? Jadi pernah Roni dateng tapi gak mau dipijit, Mas. Ditawarin yang lain juga gak mau. Dia cuma berhenti. Dia cuma nasihatin katanya mau sampai kapan. Kasian bapak kamu selama kamu belum nikah segala dosa yang perbuat anak wanitanya mengalir ke bapaknya, Mas. Oh iya bener juga sih. Lalu setelah dinasihatin Roni gimana? Setelah saya dinasihatin, dia kasih uang ke saya 500 ribu, Mas. Terus dia pergi gitu aja sambil bilang harga diri aku lebih dari itu. Oke. Terus kata-kata dari Roni itu bikin kamu sadar gitu? Kata-kata dari Roni bikin saya sadar dan tobat. Saya cari Roni tapi ternyata warga kopya udah pindah. Saya mau bilang terima kasih dan kalau bisa saya mau nikah jadi istrinya, Mas. Oh jadi nasihat Roni. Anak ibu baik berarti. Ini anak kebanggaan emak. Robi gak kebanggaan? Kebanggaan juga. Iya. Cuman pilih ceweknya kadang salah aja dia. Oke iya iya. Bisa ada lebih? Sekarang saya itu satu sampai tiga semuanya kembali seperti semuanya. Satu dua dan... Oke. Caca. Jujul kenal sama Roni gak? Kenal sih Mas. Kenal. Kamu nyariin dia ya? Iya selama ini saya nyari-nyari dia. Tapi gak ketemu-ketemu akhirnya saya ketemu di sini. Iya. Tadi lu gak nyari-nyari Roni dan berterima kasih sama dia. Iya. Lu pengen mengungkapkan perasaan lu. Iya. Sekarang silahkan lu ungkapin nih. Mas Roni selama ini aku nyari-nyariin kamu tau. Hmm. Aku mau bilang terima kasih. Gara-gara kamu aku jadi bertobak sekarang. Hidup aku jadi lebih baik. Aku selalu nyari-nyariin kamu sampai ke bawah mimpi tau. Mimpi apa kamu? Mimpi Mas Roni Mas. Iya. Saya nikah jadi istrinya. Udah. Yaudah Roni lanjut-lanjut. Kalau mau-mau nih. Mumpung dapet jodoh disini jadi kakaknya dapet. Iya. Mimpi Mas. Mimpi Mas. Iya iya. Intinya. Pokoknya. Aku mau. Aku sih gak maksud apa-apa ya. Cuma mau kakakmu itu. Buat kedepannya itu. Biar lebih baik. Tapi. Kenapa Mas Solomon? Aku udah punya istri. Ya gak apa-apa sih. Kalau Caca mau jadi istri yang kedua. Betulah. Gimana? 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 Kamu yang penting. Aku nih jadi istri kamu. Mau istri kedua. Mau istri ketiga. Beneran Ja. Beneran. Beneran. Eh bentar ya. Boleh. Aku mau izin ke emak dulu. Boleh? Boleh. Emak. Ijin ya emak. Saya mau nikah lagi. Kagak. Pokoknya kagak. Nih emak. Eh dengerin. Ye. Jamannya emak muda dulu. Dari kenal Babelu. Sampai nikah. Babelu kagak adek yang kedua. Maaf. Ntar emak jadi matunya dua. Kagak pokoknya kagak. Kagak. Kagak restu emak. Ya cucunya banyak sepuluh. Lagu-laguan lu. Punya bini pake dua. Anak aja kagak bisa ngempanin. Aku aja kagak bisa ngempanin loh. Ya. Ya ya. Cacat. Maaf ya gak jadi. Masih peran aja dah. Aku cancel ya. 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 Mudah-mudahan. Ya caca sama Robi. Berjodoh lah ya. Mak. Kuncinya mana? Ini udah nungguin ini yang mau masukin barang. Tasnya di depan. Kuncinya nyak taruh di depan. Udah ambil tasnya ma depan. Oh depan sana. Ya ambil dah sana. Di tasnya ye. Ya udah. Robi. Perjuang ya. Buat dapetin jodoh. Ya. Ya ti. Ayo ma pamit ya ma. Dadah ma. Bukan ma gimana ma. Lihat. Pijet plus plus. Mau jadi istri kedua orang. Yang ma pilih. Gimana tuh ma. Ya mendingan yang tadi Robi pilih tiga orang itu. Yang tertutup itu belum tentu suci ma. Gini ye. Pilihan emak itu gak pernah sale. Ye. Walaupun bagaimanapun. Bekas dia plus plus atau apa pun. Dia udah. Bertobat. Gak selamanya orang tua bener ma. Anak juga pasti bener. Anak juga ada benernya ma. Lu berani-beraninya bentak-bentaknya emak. Ya kan gak semuanya emak bener dong. Anak juga pasti bener. Pasti bisa bener. Ya ma. Kebiasaan nih mas. Makanya mas. Berani nyala pedang-pedang emak. Ya kasian mas. Udah udah gak usah nangis. Gak usah nangis. Huuu. Ya kasian Mbak. Apa sih. Senangis mah. Auuu. Kenapa sih lu marah-marah gitu emak lu? Gini cari kita simak! Kebiasaan mas. Mak saya tuh. Gini cari maximak. Oke, oke, jangan gitu Robby. Udah biar-biar kita mau tau emak lo. Kenapa Robby? Lo ada apa suruhnya? Iyasaan mas. Ma ini selalu pengen ngerasa dirinya bener. Sedangkan kan gak semua orang tuanya selalu bener mas. Udah, gak usah cari moka dulu. Kan gue belum tau lo kayak gimana. Kayak gitu doang parang-parang. Kasih. Oke, oke, oke. Bibi coba tenangin, Bi. Nangis, kasian. Saya gak tanya aku liat mama nangis begini. Oke, makin kisut. Duduk Masih. Oke, tenang dulu emak. Duduk sini ya. Sakit hati ya. Sakit hati kaji. Oke, emak boleh nangis, boleh teriak-teriak gak apa-apa. Oke, biarin aja keluar yang rasa keselnya, marahnya, dendamnya gak apa-apa. Oke, nanti pada saat saya itu satu sampai tiga. Oke, menjadi lebih tenang emak. Satu, lebih tenang. Dua, sangat tenang sekali. Ayo, lebih tenang lagi. Atur nafasnya ibu. Nah, atur nafasnya. Tenang lagi. Dua, dan tiga. Sekarang lebih tenang emak. Oke, nyender. Dan apapun yang emak rasakan sekarang. Akses informasi apapun ataupun kejadian apapun di masa lalu. Nanti kalau ada yang nanya, ceritain. Biar emak ceritanya lebih tenang dan relax. Oke, satu, dua, dan tiga. Ya udah, udah, udah. Ma. Ma. Gua ngorong nangit, bukan gua. Ma. 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 Saya nggak peduli, dibilang jadi orangtua, jadi orangtua yang ribet. Yang penting anak saya hidupnya benar. Sekarang tuh zaman udah makin nedan masuk ya. Udah kenapa emang zaman sekarang, Bu? Udah kagak ada budaya sopan santunnya. Udah nggak ada budaya malunya lagi. Cewek sama cowok pada bebas kemane-mane berduaan. Sampai nginep adik. Beda banget sama zaman dulu maksudnya. Emang dulu gimana? Orang-orang masih pada tahu adab. Dibilang kolot juga nggak pape. Asal anak-anak saya dapat jodoh yang baik. Oke ma, sekarang saya tuh satu sampai tiga, balik lagi seperti semula ma. Janganlah sedih lagi, semangat lagi satu, dua, dan tetap. Anaknya ini kan kasihan tuh dimarin anak. Tidak kenapa nah? Kok nangis tiba-tiba? Neng, kenapa nangis Neng? Emang salah apa, Mak? Ini gua bimu kok jadi nangis sih, Indah? Kenapa Indah? Indah kenapa? Aku terharum, Mas. Kenapa? Ya perhatian Mak Rodiah ke anak-anaknya bikin Indah iri. Ibu Indah udah nggak ada. Terus inget mbak sama kamu gitu? Pas main pertama, aku pengen banget cerita sama ibu. Di saat aku lagi jatuh cinta sama cowok, aku nggak bisa cerita. Karena ibu aku udah meninggal. Aku butuh keluk kese, butuh orang, butuh ibu. Tapi ibu nggak ada. Kamu inget ini, ibu kamu jadinya? Bibi coba relaksasi, ibu. Coba relaksasi aja, ibu. Duduk aja sih. Iya, iya. Duduk, duduk, duduk. Oke, sambil duduk seperti ini. Oke, kamu lihat jam. Oke, jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Niatikan sambil duduk masuk dalam kondisi relaksasi. Lebih tenang dan sangat nyaman sekali. Dan biarkan apapun yang terjadi. Jadi dalam masa lalu kamu, kamu bisa ceritakan. Dengan kehidupan kamu menjadi lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya. Satu, dua, dan tiga tetap fokus. Indah, kenapa kamu nangis tiba-tiba tadi? Ngeliat perhatian maro dia ke anaknya, bikin Indah iri. Bikin Indah iri? Kenapa? Indah udah ditinggal, ibu dari SD. Indah ngerasa saat Indah tubuh jadi gadis bermaja, saya nggak punya tempat untuk cerita. Oke, emang ada kejadian apa yang kamu ingat? Menstruasi pertama, saya harusnya saya cerita sama ibu, tapi nggak bisa. Kenapa? Terus apa lagi? Pertama kali saya suka sama cowok, saya nggak bisa cerita juga. Sama ibu kamu gitu? Semua yang terjadi di hidup saya, nggak bisa saya cerita ke ibu. Saya kangen. Sama ibu kamu? Saya kangen banget sama ibu saya. Kalau ibu saya masih hidup, masih ibu saya perhatian kayak maro dia. Ke anaknya ini? Oh, ya ngerti. Iya, ibu. Kasian banget hidup lu, Neng. Tandanya, lu nggak jadi mantunya, emak. Anggap emak ini sebagai orangtue lu. Ma anggap lu sebagai anak kandung emak sendiri ya. Kenapa kamu nangis? Pada nangis, kenapa? Kenapa? Sedih mau ceritanya ya. Boleh polok emak kalau mau. Polok emak ya. Ma ingat. Siapa yang kangen sama ibunya boleh peluk emak yuk? Mau. Oke. Udah, udah, udah. Udah, kalau gitu. Lu sampe dia aja. Hatinya tulus, baik, sayang emaknya. Ya? Dengerin apa yang kata emak? Maaf, Mak. Tapi ini bukan tipenya Robi. Enggak bisa. Lu harus sama dia. Kalau Robi nggak mau gimana? Lu harus mau. Dengerin apa yang kata emak. Bu, jodoh nggak bisa dipaksa, Bu. Nanti kalau misalnya mereka ternyata nggak berhasil menikah, gagal kan nggak bisa. Ibu mau disalahin nanti gitu. Malah Robi benci sama ibu, ya kan? Iya. Iya kan, Rob? Iya, Mas. Ya udah. Kalau Robi kagak mau main lu. Emak tetep aja. Nganggap lu sebagai anak emak, ye. Makasih ya, Mak. Anggap emak ini sebagai emak lu, ye. Sabar ye, sabar ya anak. Mian kenapa kok ngeliatin Robi gitu, Mian? Sama-sama bau dosa. Sesuatu sehingga darahnya sangat panas. Selalu suka dengan sesuatu yang terlarang. Hah? Nggak mungkin anak saya kayak gitu. Diam ya ibu. Saya melihat sosok ada di sampingnya. Saya minta kanvas dan alatnya. Ingat ya. Kalau kamu terus melakukan hal itu, rejeki kamu di masa depan akan surut. Maju kamu sini. Hidup boleh, berjuang boleh. Tapi tidak melakukan kelicikan. Maksudnya apa? Apalagi kamu sampai melihara binatang. Binatang apa sih, Mian? Mian lihat sosok apa tadi? Binatang apa, Mian? Saya penasaran deh. Mian lihat di sini. Sosok binatang yang sangat menyeramkan. Menyeramkan? Bukan hanya binatang, tapi sebangsa jin. Setan. Yang dia pelihara. Caplang, Mie. Seperti ini apa ya? Kelelawar. Kelelawar, bulunya hitam. Kupingnya beda warna, Mie. Kanan-kiri? Ya, beda. Lidah panjang, merah. Kuping beda warna. Bawahnya kayak gondrong gitu, Mie. Ini sosoknya ngapain, Mie? Ini sosoknya berhubungan dengan usaha yang dia jalani sekarang. Wah. Nasi goreng. Ini adalah sosoknya penglaris. Penglaris? Jadi dijual nasi goreng pakai penglaris, Mie? Jin penglaris? Iya, betul. Ada satu ruangan di tempat usaha dia, itu tempat dia memberi makan. Melakukan sebuah ritual agar nasi gorengnya cepat laku, cabangnya di mana-mana. Nasi goreng dimasak, sosoknya di atas, air liur yang mengalir di dalam lidahnya, itu meneteskan ke dalam nasi goreng tersebut. Sehingga orang melihatnya itu seperti enak. Rasanya gurih dan... Tapi, saat dibawa ke rumah, itu lembek bau. Tidak, emang nasi goreng saya enak? Jangan fitnah kamu. Saya minta bubuk suci sekarang. Holy powder, holy powder. Lihat, Mas Uya. Mian akan membersihkan apa yang ada di tubuh dia. Apaan sih? Apaan kamu? Kedepan sekarang. Bermain api kamu. Ibu, ternyata ini ulah anak kamu. Pengelakukan penglaris di usahanya. Bohong, Mak. Jangan jangan percaya dia, Mak. Dia bohong. Gak percaya apa, sekarang kamu kedepan. Saya akan bersihkan. Ingat ya, akan ada reaksi di dalam tubuh kamu. Lihat, Ibu. Apa yang telah dilakukan dia? Anak ibu. Anak kesayangan ibu. Demi usahanya lancar. Laris. Ya Allah. Bermain api dalam usah itu haram. Bermain api dalam usah itu haram. Bermain api dalam usah itu haram. Oke, sekarang saya tunggu satu sampai tiga. Nanti pada tahun ketiga. Oke, buka matanya. Masuk ke dalam kondisi relaksasi. Tapi dalam keadaan kamu duduk di kursi. Oke. Satu, dua, dan tiga. Buka matanya. Pelan-pelan. Duduk di bangku kali, bangku. Tapi ini sosoknya udah nggak ada, Mian. Sudah nggak ada. Bener nih. Tapi ingat ya, di rumahnya itu harus dibersihkan. Terutama sesajen-sajen di ruangan tertentu. Robi. Coba sebenarnya ceritain apa yang terjadi dalam diri lu aja deh. Lu perasaan lu apa sih? Coba nyari jodoh di sini. Mak lu, usah nasi goreng, lu coba ceritain. Saya sebenarnya sebel. Selalu diatur sama emak saya. Padahal saya sudah dewasa. Saya mau hidup bebas. Terus? Memang. Saya sering bohongin emak. Karena saya suka minum-minum. Dan main cewek. Saya butuh banyak modal. Sementara dagangan nasi goreng saya nggak begitu rame. Akhirnya ngapain? Akhirnya saya pilih jalan pintas. Pakai jimpang laris. Atau sarankan rumah saya? Temen lu yang bilang tuh pake jimpang laris? Iya. Terjadi gak? Bener aja mas. Usahaya saya laris manis. Duit untuk minum-minum dan main cewek nggak putus sama sekali. Kamu sendiri? Stop, stop mas! Siap mas. Saya akan melakukannya mas. Jadi ibu duduk. Ambil water coba. Baskom-baskom air mungkin. Water of Baskom. Ibu boleh duduk? Ayo ibu duduk silahkan. Ibu tenang dong. Sangat-sangat. Mak, maafin Robby ya Mak ya. Robby janji. Jangan ulangin lagi. Yeh. Iya Mak. Lakon lu yang kayak gitu. Saya cuci kaki ibu kamu yuk. Ambil minta maaf ya. Terus tuh orang tua itu akan menentukan kamu ke depannya. Maafin Robby ya Mak. Kalau sampai terhalang terus tuh hidup kamu akan jadi kayak stuck gitu loh. Maafin Robby ya Mak. Robby nggak akan melakukannya lagi Mak. Iya. Robby janji. Bener. Janji lo. Janji Mak. Yaudah. Yaudah. Nah. Ini buat kalian semua yang masih punya ibu di rumah. Orang tua lengkap di rumah. Ya. Hargai. Waktu ini. Waktu kalian. Untuk kalian. Berbuat sebaik mungkin untuk ibu-ibu kalian ya. Jangan kecewakan. Jangan sakit di hatinya. Iya kan. Kalau ada salah ya. Buru-buru minta maaf. Ya. Jangan sampai terlambat. Nyesel nanti. Oke. Ya udah. Robby gimana Robby. Mau. Indah. Jadi mau kan ibu kamu suka sama Indah nih. Sudah terungkap Indah. Masa lo. Masa lo saya nggak. Nggak bagus. Nggak bagus. Apakah Indah masih menerima saya? Aku menerima masalah lo kamu. Masa kelam kamu. Aku bakal temenin kamu. Lebih baik lagi. Wah. Makasih Indah. Nah. Berarti Robby maindah berjodoh. Silahkan naik ke atas. Silahkan. Ya. 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 Oke. Ya udah. Dan itulah. Memang kasih ibu itu tidak ada batasnya. Meskipun kita dan orang tua kita hidup di generasi yang berbeda. Tapi nggak ada salahnya. Kita sebagai anak ya. Yang lebih muda lebih mengambil hal-hal yang positif yang pernah terjadi di generasi atau ajaran ibu kita ya. Atau orang tua kita. Oke. Jadi tadi sudah ada yang berjodoh Alhamdulillah ya. Dan sekarang kita akan langsung ke pria lagi. Kita minta fisbolnya. Kan pria juga nanti milih perempuan. Iya kan. Oke. Oke. Dan kayaknya ini nomor yang beruntung adalah nomor 15. Pria muda, berpenamian menarik, berambut kelimis, tinggi, lumayan. Nama siapa? Perkenalkan nama saya Fadli. Fadli, anak tunggal dan penerus usaha keluarga, ingin mencari wanita yang cantik alami tanpa make up tebal. Akankah Fadli mendapatkan jodohnya malam ini? Fadli, kriteria cewek idaman lo seperti apa nih? Kalau kriteria cewek idaman saya tuh Mas Uya yang penting baik, sopan, natural dan nggak suka kalau make up yang berlebihan Mas Uya. Oke kerjaan lo apa? Kalau kerjaan saya sih tanda tangan aja Mas Uya. Tanda tangan aja? Iya tanda tangan. Tanda tangan doang? Apis? Bukan Mas Uya. Saya punya usaha sewa alat berat Mas Uya. Oke terus? Alat berat, kontainer dan juga ekspedisi Mas Uya. Oke. Dan selain itu saya juga anak tunggal Mas Uya. Jadi untuk cewek-cewek di sini nih nggak usah khawatir Mas Uya. Anak tunggal ya? Iya. Oke siapa yang kriteria Fadli tadi dan suka sama anak tunggal nih? Punya usaha? Wah. Eh udah udah Mas Uya. 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 Turun aja semuanya biar saya sendiri yang milih Mas Uya. Ya udah jadi gimana nih? Mas Uya. Mas Uya. Mas Uya. Mas Uya. Kan kelihatan nanti kalau misalkan tekamnya ya. Oh iya. Oh iya. Ya udah iya iya. Oke. Langsung aja Mas Uya. Boleh boleh silahkan silahkan. Oke. Mas Uya. Yang mana yang mau makeupnya mau dempulai di langi nih. Ini cantik nih. Diri Neng. Oh si. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Kok lu kasar sih? Ya lu ngapain megang-megang gue. Lu mau ngelacahin gue? Kan dipegang doang. Kan gua liat-liat. Masa nggak boleh. Oh nggak mau deh ini Mas. Lo bilang dulu permisi dulu. Jangan main sama kamu-sama aja. Ya sorry. Eh. Kamu, kamu, kamu apa saja? Oh boleh nih. Iya. Natural kan? Iya natural. Tapi aku nggak suka kamu deh kayaknya. Iya. Aku nggak suka. Gua udah rela di ambus ini makeup gua. Gampangan lu ya. Gampangan lu ya. Gimana rela kamu menawarin gerak lu sama lu? Iya. Gua juga nggak mau sama lu. Gampangan. Iya. Jangan lagi cepetan. Tadi lu nggak ada pilih-pilih. Ada yang mau jaman lu juga. Eh. Yang depan boleh nih Mas. Boleh berdiri Neng. Namanya siapa? Ini Aya. Oke. Oh mantan gua juga sama Ina. Boleh aku love makeupnya nggak? Nggak. Biar. Oh biar kamu aja ya. Waduh. Wah cantik nih Mas. Natural. Natural ya? Iya. Boleh deh Mas. Apa diapain boleh-boleh aja? Bawa turun dong. Oh turun ya. Suka nih. Oke turun. Oke. Oke. Iya Neng. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Satu lagi ya? Satu lagi ya? Yang atas boleh tuh. Namanya siapa Neng? Halo. Iya. Boleh yang fokus makeupnya? Boleh ya. Oke. Cantik nih Mas. Iya suka. Iya suka Mas. Udah yuk langsung turun aja. Oke. 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 Sini kamu. Nama kamu siapa? Kenapa? Apa? Tadi marah-marah nggak mau. Wah tadi marah-marah. Aneh. Tadi marah-marah nggak mau sekarang? Apa? Sirik. Hah? Aku mau dipilih juga. Yaudah. Pilih disitu. Tadi lu marah-marah. Aneh. Iya emang kenapa? Lu mau nggak apa dia? Mau deh. Boleh aja sih Mas. Cuman makeupnya dihapus dulu. Oh gitu. Mau nggak? Boleh. Boleh. Sekarang mau. Sekarang senyum-senyum aneh tadi nampar. Gue aneh cewek jaman sekarang ya. Cantik sih. Boleh deh. Boleh deh. Boleh. Cantik sih Mas. Iya 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 iya. Oke. Kita nanya nama-namanya ya. Iya. Namanya siapa? Ina. Siapa siapa? Namanya Ina. Oh Ina. Kamu siapa? Silvi. Silvi. Oh pernah disini dulu ya. Kalau kamu? Aku laras. Laras. Oke. Kamu diapa ini tiga cewek ini? Saya pengen tahu nih Mas. Mereka nih pacaran paling lama berapa lama gitu. Kalau Ina. Kamu pacaran paling lama berapa? Satu hari Mas. Hah? Dua hari. Paling lama paling cepat nih? Satu hari. Jadian langsung putus? Iya. Soalnya yang itu. Waktu itu. Posesif. Posesif terus? Terus baru kenal aja udah langsung minta cium. Oh iya benar-benar. Pokoknya kalau cowok-cowok baru kenal minta cium mah udah lah buang aja deh. Iya. Gak sopan itu ya kan? Oke. Oke. Iya benar-benar. Oke. Kalau Silvi? Kalau aku tiga kali pacaran Mas. Pertiga kali pacaran maksudnya gimana? Tiga kali pacaran. Tapi aku langsung putus. Palingan dua mingguan udah putus lah. Soalnya aku tuh orang yang turpoin Mas. Kalau gak suka, gak serak, ya udah putus. Oke. Sampai tiga kali? Tiga kali putus terus. Dalam dua mingguan juga udah putus. Untuk acara kini sih sebulan aku udah jomblo. Oke, oke, oke. Kalau kamu? Laras? Kalau aku belum pernah pacaran sama sekali Mas Uya. Wah bohong. Masa ya? Bang banget. Mas Yaaar, benar. Mungkin? Benar. Benar. Oke. Tapi kalau misalkan yang deketin sih banyak ya Mas Uya. Gimana nih ya? Ada Ina, Silvi sama ada yang belum pernah pacaran Laras? Secara pengakuannya sih kayaknya mereka pacarannya bentar-bentar semua Mas Ya. Iya. Tapi kayaknya saya mau tahu visualnya aja deh Mas. Secara langsung gitu. Saya udah bawa barang. Bebek. Ini Mas. Apa nih? Untuk ikat di sepatunya Mas. Ikat di sepatunya? Bunyi-bunyi kan nanti mata saya ditutup Mas. Saya tangkap nih mereka satu-satu nih. Oke. Satu dipakai dilepas? Lepas aja deh Mas. Oke coba-coba. Bisa nggak? Oh diikat gitu maksudnya? Iya diikat Mas Uya. Oke udah terpasang ya? Oke. Padli mau gimana nih? Saya mau ngambil barang saya satu lagi nih Mas. Boleh Mas ya? Penutup mata ya. Oke oke oke. Oke. Kalau gitu silahkan jalan. Oke. Kalau gitu silahkan. Jalan. Ini dua udah gagal nih. Oh dia mau loh. Kok lu dimain tadi perasaan lu marah loh. Sekarang lu kayak enjoy gitu. Kayak. Iya Mas Uya. Gatau nih aku juga jadi ngerasa. Dek-dekan gitu. Oke ini sudah dengan kriteria lu bukan? Iya sih Mas. Soalnya dari awal kan tadi saya pegang-pegang kan. Nolak gitu. Jadi dia nggak gampangan gitu Mas. Mas Uya. Kok aku jadi ngerasa deg-dekan ya? Sampai dia sekarang. Iya. Padli lu nampar dia. Iya. Apa ini yang namanya jatuh cinta ya? Oke. Yaudah yaudah yaudah. Ketengah. Oke. 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 Fadli. Pakai sepatunya lagi. Oke. Pakai sepatunya lagi yuk. Oke. Fadli. Lo milih siapa nih diantara tiga orang ini nih? Ehhh. Saya suka yang kuning sih Mas. Yang kuning? Iya. Sisi laras. Oke. Soalnya yang dua nih. Bukan tipe saya deh Mas. Mas. Wujur. Pasar lu. Balik lu. Lu juga nggak milih mereka berdua nih? Iya lah. Tiba lah. Makasih udah milih aku iya nggak apa-apa apa sih tuh eh apaan sih deh kok ada ledakan tiba-tiba ada bambu kebakar serem banget sih Mian 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 Mar Mian Arbi cepetan deh ada yang aneh nih sudah padam tadi dia ada apinya gede banget ada suara ledakan Kenapa Mian Arbi kenapa sih Mian Mian merasakan ada yang menggunakan ilmu hitam disini saya minta Samanta sekarang Samanta 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 ilmu hitam beraninya kamu perbuatan jahat kenapa kamu lakukan itu apaan sih perbuatan apa sih sotoy lo cinta ditolak dukun bertindak beraninya kamu ya turun kamu sekarang nggak usah sotoy lo cuman gua nggak ada urusan disini eh lo makai apa lo makai apa disini bawa apa lo mas gua tuh nggak terima gua nggak ngapa-ngapain dari tadi gua cuma disitu coba Mian jelasin Mian ini tahu tahu nih ini yang datang ada keruhan kamu kan apaan sih untuk mencelakai para wanita disini oke nama lu siapa Banggu deri mas deri bener lo bawa-bawa begitu an kagak ada nggak ada buktiannya apa-apa ini lagi nih nuduh-nuduh nih ada yang salah ngaku gue tahu dukunnya dimana ya di gunung besar di sana gunung besar gunung besar yang ada di Jawa Barat ini apa lagi sih ibu siapa ibu siapa ibu siapa ibu siapa maksudnya iya jadi anak ini dia udah bikin anak saya jadi linglung jadi sakit-sakitan linglung itu karena dia ibu siapa ibu siapa dia saya ibunya sasi 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 siapa lagi terus terus dari ngapain ibu siapa anak ngapain sasi dia itu suka sama anak saya iya terus tapi anak saya itu nolak sama dia gara-gara itu dia tuh bikin anak saya jadi linglung jadi sakit-sakitan guna-guna gitu nah berarti bener apa yang dibilang sama Dary lo jujur deh sebelum ini terungkap disini nanti lo lebih malu lagi maksudnya gue tuh gak kenal siapa sasi ini ibu ini siapa lagi eh kamu peraurat ya eh udah sini kamu iji ibu eh ibu mbak eh iji iji kok kalau yang ngirim ke studio ini ulah dari ibu Gita ibu ini malah eh ini kepa-apaan dia nangin lo dulu saya ibu nama ibu Gita ibu Gita namanya kok marah ibu ibu Gita namanya eh kamu jangan fitnah saya nama ibu-ibu Gita bukan iya betul tapi saya gak ada urusan sama nih udah udah tau nama ibu Gita eh saya kesini tujuan saya cuma cari Dary gak ada yang lain tapi ibu ngirim ini bukan enggak bukan saya aku udah saya nyaku udah lah kok gak terima ya disini ya oke oke Mian harus ngapain nih kita kalo gini apa yang harus kita lakukan Mian kalian berdua harus tetap disini jangan pernah keluar dari studio ini karena jika keluar kalian akan terancam bahkan ilmu hitam itu akan membuat kalian mati sekaligus dari luar celaka ha kendaraan yang akan kalian pakai hancur terguling mari kita lihat apakah omongan Mian ini benar atau salah sebentar apa samanta wanita dua-dua yang nomor dua-dua turun ke bawah kamu diam di samping ibu pas kuya juga ikut ya ha disini ada telur telur ini yang akan mendeteksi Siapa yang punya ilmu negatif Dari dukun tersebut Ambil Masing-masing Mas Uya juga Ambil telur itu Kok saya ikut-ikutan Saya juga mencium Bau gue aroma negatif Di dalam tubuh Mas Uya Oke Mas Uya Boleh ambil telurnya sekarang Sekarang Iya Bebas nih ambil apa aja Iya bebas Kamu juga Ambil Maksudnya kibas ini Ibu Dan kamu ambil juga Janji dong Terus diapain Mian Bentar Oke Tahap pertama Taruh telur itu Di telapak tangan kalian Tangan saya Iya Lalu Pusap-pusap Oke Pusap-pusap Sebentar Saya akan mengirim Energi Kedalam telur tersebut Dan deteksi Energi negatif Di tubuh siapa Yang ada Dari dukun santai tersebut Oke Pertama Mas Uya Boleh pecahkan telurnya sekarang Aman Bersih Oh ini telur normal Iya normal Kamu sekarang Pecahkan juga Bisa dilihat Normal nih Gak ada apa-apa Bersih kan Pecahkan sekarang Pecahkan sekarang Mas Uya Mas Uya Tapi saya normal Dia juga normal Karena Mas Uya bersih Sedangkan mereka berdua Mempunyai energi negatif Dari menggunakan cara Sesat dukun Untuk Agar keinginan kalian Tercapai Ini Mian nih Apa yang sotoy dong Mian Ini sotoy apa Lihat ini buktinya Lu masih gak mau Percaya Lu masih mau ngelak Mana sih Dengar ini ya Semuanya ya Mau ini ini bikinan Dari Mian sendiri Iya nih Gue tau ini Saya dengarkan Bikin Random pilihnya Tadi milih ibunya Tidak apa Mian Lihat apa Mian Jangan lah Jangan nuduh-nuduh Kayak begitu Oke Jika saya nuduh Saya akan gambar Sesuatu Mas Uya Saya minta kanvas sekarang Ibu ini sama anak ini Berduanya gitu Inget ya Kalian pasti Tau Maksud dari gambar Kayak gak asing bentuknya Lihat Ini adalah boneka santet Mereka melakukan ini Karena cintanya ditolak Dukun bertindak Dan dendam Karena telah tersakiti Nah kalau gitu Kita relaksasi aja Mereka berdua kali ya Biar mereka ngomong Gimana setuju gak Coba 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 Boleh minta kursi Kursi chair Dua Dari boleh satu Satu aja ya Dan diar aja kali ya Iya satu aja Siapa Bu Gita apa Dery Iya Bu Gita Oke Bu Gita sini Oke Bu Gita Sekarang fokus ke depan Oke apapun yang terjadi Ketika melihat jam bergerak Ke kiri dan ke kanan Buat ibu masuk dalam Kondisi relaksasi Lebih tenang Lebih nyaman Dan lebih relaks Dari sebelumnya Dan biarkan Akses Kejadian apapun Di masalah ibu Dan ceritakan Lebih tenang Dan lebih jujur Dari sebelumnya Satu Dua Dan Tiga Oke sekarang Lihat ibunya Oke makin fokus ke ibu tersebut Entah kenapa Ketika saya itu Satu sampai tiga Apapun yang kamu katakan Ketika kamu berbicara bohong Entah kenapa Kamu kayak cacing kepanasan Satu dua Dan tiga Cacing kepanasan Dery Lo kenal ibu ini gak Gue gak kenal mas Ya bohong Ya bohong Maksudnya tuh Oh bohong Iya Iya gue kenal Tadi lo kenal gak? Iya gue kenal mas Bilang deh tadi Susah banget sih kan Oke Bu Gita Ya Dery ini siapanya ibu nih Siapanya anak ibu Dery ini bu Jadi Dery itu Temennya Sasi Anak saya mas Beberapa kali Suka antriin Sasi pulang Dan Baru pertama kalinya Sasi kenalin temen cowoknya Ke saya Biasanya gak pernah bu Biasanya gak pernah Oke Dery Sasi itu pacar lo bukan? Bukan mas Bukan Tapi dia normal nih Kegoyang-goyang nih Berarti bener ya Oke Ini Tapi Dery bilang Katanya bukan pacar anak ibu Iya Tapi setahu saya Dia itu cinta Dan suka sama Sasi Tapi Sasi menolak cinta Dari Dery Terus Sasi anak ibu sakit Apa kenapa? Tadi ibu bilang Semenjak Sasi tolak Dery Sasi suka bertingkah Aneh mas Uya Gimana bu? Teriak kesakitan Dan yang paling menakutkan Dari mulut Sasi Pernah keluar paku Mas Uya Iya mas Uya Cowok Itu yang udah Sasi anak saya Wah Ada buktinya gak bu? Ada mas Ada Di hp saya Ada di tas saya Gimana tas ibu? Tas saya Ditahan sama satpam di depan Oh satpam di depan Tadi di nahan tas ibu Coba Ambilin Ada boleh handphone Boleh diambil bu? Boleh Tasnya warna apa bu? Hitam Hitam Yang tadi ditahan Pas ibu dimuang masuk Oke passwordnya berapa bu? Handphone-nya bu 10-16-23 10-16-23 passwordnya Boleh dibuka bu ya Coba lihat buktinya mana Bukti yang ibu ini ada Lihat yang udah lo lakuin Diam loh Bentar apa aku ya bu Derry lo apain nih Sasan-sasini Gue gak apa-apain mas Udah 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 Lo ngaku aja Derry Lo semakin bohong Badan lo akan gerak-gerak Ke cacing kepanasan Enggak mas Gue gak Udah ngaku Kalau gak lo akan lebih gerak-gerak nih Iya gue santet mas Gue tuh gak terima Cinta gue tuh ditolak Sama si Sasi Ibu kok bisa tau Derry pelakunya itu dari mana bu? Karena Cuma Derry aja Cowok yang pernah dikenalin ke saya Terima kasih Dan ternyata bener kan Ketika saya ke Dukun Derry pelaku santet ke anak saya Kata Dukun ya Betul mas Nah tadi berarti Bambu yang tadi Serang studio ini Udah Bambu berapi tadi Itu dari Dukun ya bu? Iya mas Awalnya Saya tuh ke orang pintar Cuma mau sembuhin Sasi Tapi karena saya dendam Saya minta orang pintar itu Buat Lakuin balik ke Derry Oh ibu balik sendam Sama juga dong Berarti ibu juga Pakai ilmu hitam dong Iya Oke Udah Bi sadarin Bi Sama lepasin sugesti Derry nih Kasian nanti goyang-goyang mulu Oke untuk orang yang saya sentuh Oke Saya tunggal 1-3 Semuanya kembali seperti semula Satu, dua, dan Udah Pokoknya Lu tanggung jawab ya Derry Lo pake santet guna-guna Anak orang Ibu juga balas dendam Pake dukun Sama juga akhirnya bu Sama Sama aja Jangan ilmu hitam dibalas dengan ilmu hitam Eh kamu tau gak Kondisi anak saya Sasi jadi linglung Gara-gara kamu Ibu tuh sama aja Ibu tuh pake santet Tuh liat Itu tuh gak benar Kamu tuh jangan suka fitnik orang Eh mah kamu tuh gak beres Udahlah Bo, udahlah Eh, udah lah Pokoknya kamu tuh harus Ketanggung jawab ya Bu, sebentar Diam kamu Saya minta tasnya Derry sekarang Tasnya Derry Tasnya Derry, tasnya Derry Taruh tas lo dimana Tas lo dimana Tuh depan tuh keliatan Ambil aja Yang mana, yang warna apa itu Yang itu Itu bukan Iya, iya itu tuh Sok Lo gak usah gitu dong Tas gue Ada apa itu ha Gak usah Udah sotoy Sekarang pengen tau Apaan sih Keluarin, keluarin Bukun loh Wah, bawa Duh Emang kurang bener Eh, lo tuh sama aja bu Gak bisa kayak gitu Boneka Jerami Jawab Ini ilmu santai tingkat tinggi Yang bisa menyebabkan Setiap manusia Korbannya Terluka Sakit Dan mati Dia harus digimanain Mian Boneka ini harus dimusnahkan sekarang juga Sepertinya Mian perlu alat bakar Untuk membakar Bukan hanya ini saja Bambu yang datang dari luar Tertancap ini perlu dihancurkan juga Eh, mundur, mundur kamu Eh, mundur, mundur kamu Mundur kamu Jangan Biarin aja, biarin mustahak Diam kamu Saya minta alat bakar sekarang Ayo, ayo, ayo Alat bakar, burn tools Eh, jangan, jangan Eh, 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 diam kamu Diam kamu, diam kamu Stop kamu Eh, serius, gue jangan Stop kamu, stop kamu Lo mencerahkan Nian bilang tadi Aku berpengaruh sama lo Jangan, jangan Pegangin, pegangin Pegangin Lepas, lepas, lepas Eh, syukurin kamu ya Rasain kamu udah bikin anak saya sasi tersiksa Sekarang kamu ngerasain kan Gila, sayang Hah? Biarin, syukurin kamu Apa yang Mian Rian sekarang, Mian? Udah pengaruhnya udah hilang belum, Mian? Boneka santep yang terbakar Energinya pun terbakar Nah, sudah Sudah dia pingsan masih Alhamdulillah Terus efeknya kemisasi hilang gak, Mian? Belum, Tengku Karena Energi negatif itu Bisa datang kembali Jika dia menginginkannya lagi Jadi harus ada prosesnya, Mian, ya? Ini cuma media berarti Tapi kan Bu Gita tadi kedukun juga nih Efeknya gimana, Mian? Yang Mbak Budi kan yang ngirim dia Efek ilmu hitam Yang datang Kepada ibu Terus bersih Dari, minta maaf sama Ibu Gita, Dari Masukin dulu, masukin dulu Wah, belum selesai Saya akan membersihkan terlebih dahulu Energi negatif yang ada di dalam tubuh ibu Minta maaf kamu sekarang ke ibu Ibu Saya minta maaf ya Saya udah Udah guna-guna anak ibu Ya udah Tanya, jangan ditolak lo main beginian Cari yang lain kan bisa lo Tapi Kamu jangan ulangin lah Ibu juga jangan balas-balas gitu juga Sama-sama, akhirnya sama aja Gak ada bedanya Udah, kalian berdua keluar Kita diskualifikasi Beresnya tuh sama Sasi tuh, kasihan tuh Sampungin tuh Sampungin tuh Sampungin tuh Sampungin tuh Sampungin tuh Sampungin tuh Apa? Sudahlah acara ini Kenapa? Kayaknya kami udah pas nih mas Udah cocok banget nih Iya Kenapa sih harus ada kehebohan seperti ini? Oke, Mian ngapain nih? Kalo Mian mendekat pasti ada sesuatu nih Iya betul Apa yang Mian rasakan? Mian merasakan ada sesuatu yang membuat laras terpikas sama Pak Oh justru ada sesuatu yang membuat laras terpikas sama Fadli Berarti Fadli melakukan sesuatu ke laras gitu? Iya Sejenis pelet Pelet Datang dulu ke dukunnya Tapi ini seperti pegangan ternyata Benda Atau yang berasal dari tumbuhan Hah? Yang sudah didoakan Fadli Maju ke depan Ngapain mas? Maju Fadli Maju Wah Kamu bawa apa disitu? Bawa apa? Kedepan sekarang Apa yang kamu bawa sekarang? Bawa apa sih? Gue gak ada bawa apa-apa Lihat nih Aku udah mendingan Fadli Keluarkan sekarang juga Keluarin apa? Lo ke dukun juga Fadli jujur Gak ada mas Saya gak pernah main dukun-dukunan mas Ngapain juga saya ke dukun? Orang saya udah kaya Fadli ini tidak pernah puas sama apa yang dia miliki Dia selalu menginginkan lebih Dia itu Hanya numpang hidup tanpa modal sebenernya Hah? Lu ngomong apa sih? Gak ada Gak ada Bi Relaksasi Bi Relaksasi Bi Bener mas Oke Terus lo bener penerus usaha keluarga lo? Hah? Enggak mas Gue cuma buru proyek lepas mas Wah Buru proyek Oh ye Lo bilang punya sewa kontener, truk, alat berat Lo ikutin garis tangan buat apaan jadi? Ya buat cari cewe lah mas Untuk apa? Untuk pelampiasan sahwa Wah Kenapa lo mau raras? Sama dia Ya gak apa-apa mas Yang penting gue selalu Gak apa-apa adli Lo udah tau deh denger cerita tadi lo tetep mau? Iya Lo punya pegangan jimat ya? Hah? Ya pasti ada mas Kalo gak ada Lars mana mau sama gue Nih nih mas Apa itu Mian? Apa sih itu Mian? Ini dalemnya ada isi Isinya apa? Bulu perindu Bulu perindu? Apa itu Mian? Ini sejenis Ehm Peningkat aura Peler Untuk memikat lawan jenis Terus ini harus dimusnahin Mian? Harus dong Jangan dibiarkan Cok Bibi sadarin Mie Bener-bener itu ngurang ajar nih orang Sama juga main dukun Jajurin dulu Sadarin dulu ini Oke saya itu satu sampai tiga Balik lagi ke kondisi kamu Awal kamu Oke satu dua dan Nih itu apa tuh? Apa tuh? Itu apa tuh? Ini apa? Wah ini apa nih punya? Ehm Bener kan kata gue Lo main ginian Ya ini kan punya gue Bulu perindu itu apa sih Mian? Ini tuh sejenis Ehm Bisa dibilang dari tumbuhan Dari alam Nah Gunanya untuk memikat Memikat Dan Gak asal cabut aja Tapi didoakan Disambungkan dengan nama orang pemegang Agar apa? Orang melihatnya juga Cak Apa langsung naksir gitu ya? Iya naksir Dari Dari Oke Dilaras juga ada gak deh kayak gini? Ini apa? Gak tau sih gak ada apa-apa gitu Lo boleh keluarin sekarang Dilaras Gak tau Gak ada apa-apa kok Loh 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 Yang sama mas Saya gak tau Gak tau ini apa ya Masuknya Dia gak tau dibuang apa gimana nih Mian? Kenapa kamu buang muka? Eh kadli Ditanya tuh Kenapa kamu dibuang muka? Ini apa? Simpan di kantongnya Oh dimasukin gitu? Kapan kejadian nih? Coba 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 Jangan jangan pasti di atas deh Coba coba Tayangan ulang dong Tayangan ulang dong Lihat dong Oh iya kita gak meratin Iya tadi pas naik ke atas kayaknya yang masuk iya ya Jadi harus diapain? Gue akan musnahkan ini sekarang Caranya Bakar Saya minta piring putih Wah jangan dibakar dong Miring Ini punya gue Lu bisa gantiin gak? Udah diam itu kan benda yang juga gak lazim Undur gak lu? Mas Uya Iya Mian Sebelum Mian bakar Kita lihat isinya ada apa? Ada apa? Bi tolong buka situ lagi Bi Kalau aku takut Ayo Ini usah manta Sama Tolong kamera zoom sekarang Jum Biar semua orang lihat Benda pelet Yang membuat semua orang tertarik Hah? Ada bulu Itu bulu apa Mi? Ini bulu perindu Mas Uya Bulu perindu Bulu perindu tadi Ini benda mistis gitu? Iya Iya Jika kita masukin ke air Bakal ada pergerakan Tuh 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 Mas Uya gerak-gerak sendiri Oh ya gerak-gerak sendiri bener Bergerak bagaikan ular Iya bener 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 Jadi mencari jodoh Tuh tuh gerak-gerak tuh Tuh Seperti saling mengikat satu sama lain ya Iya iya Tuh 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 Nah saling bertemu satu sama lain Tuh Ini konsepnya gini Ini gak bisa dibiarkan Jadi harus diapain Kalau gak bisa dibiarkan Kita bakar Sekarang Sebelum terlambat Tuh pergerakannya semakin cepat Semakin cepat Semakin cepat Semakin cepat Ingat ya cowok-cowok Cewek-cewek jangan pernah main seperti ini Jika ini dibiarkan Terus menempel Itu bukan mendapatkan jodoh Tapi apa Sekalipun menikah Bakal cerai lagi Mungkin Iya menjauhkan jodoh Dan Seumur hidup Bahkan tidak akan pernah bisa dapat pasangan Jadi percuma juga Mi Hanya sesaat ya Iya hanya sesaat Ih Apaan sih *** ya Gapain pegang-pegang gue Gapain pegang-pegang gue Gapain 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 lu mau sama gue Ya karena lu ini pakai itu tadi guna-guna Padli Lu tuh gak pantas buat dia Lu tuh ini aja nih pegang nih Keluar Pegang Pergi loh Lu kenapa gak mau Tadi kan lu mau sama gue Ya lu saja kayak gituan Ya gue juga mana sadar lah Mana tau gue Lu kok marah-marah sih sama gue Padli Lah ini siapa lagi Ya Lu sama aku Katanya lu kerja Kamu siapa Saya istrinya Padli mas Lu siapa istri dia Iya Dia bilangnya mau kerja Kerjain gorong-gorong jalan raya Mana ini Kerjain gorong-gorong jalan raya Dan lu datang kesini tau dari mana Tentang gue banyak yang bilang mas Dia ikutan ini Iya Emang lu disini Merjain gorong-gorong Enggak lah mas Ini siapa sih Mas masuk-masuk aja Istri lo Gimana sih kan kita udah nikah Gua juga butuh hiburan Gua gak sanggup buat modalin gaya hidup lu terus Agaya hidup Emang kenapa gaya hidup istri lo Dia sok kaya mas Bajunya nyetel mulu Udah tau gue gak ada Eh udah tau gak ada dua Lagi lo Tuntut saya terlalu berlebihan nih mas Ya tapi emang laki-laki harus tenjang keras Berbagian istri ya gak Iya bisa banget Lu gak kata mas lu ya Masa lu gak bisa nampain gue sebagai istri lo Lu sendiri bisa kah layanin suami lu Nah Layanin gimana sih Layanin gimana Masa lu mas Uya tau ya mas Dia nih Minta duit mulu Gili r***** Alasannya cape lah Masa setiap hari m***** Udah 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 berdua sana pergi keluar dah Udah Perses perses Laras Sini Kamu untung diselamatkan ya Kamu sudah naik lagi Iya baik ya Terima kasih mas Uya Oke Kegagalan Keputusasaan Bukan berarti kita harus mengambil jalan pintas yang terlihat mudah Dengan cara-cara seperti tadi Melainkan harus kita perjuangkan dengan usaha Usaha Ngerti ya usaha terus Yaudah Saya Uya Kuya Saya Arby Saya Mian Sampai ketemu lagi di garis tangan Apa yang Keputusasaan Tungg 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 Mereka Tungg Terima kasih.